Literasi keuangan pada ekonomi hijau menjadi salah satu tema poster yang diperlombakan dalam Olimpiade Vokasi atau OLIVA 2023. Pada kategori tersebut, tim fakultas Vokasi UB berhasil meraih juara satu. Poster hasil karya mahasiswa Vokasi UB berhasil menarik perhatian juri karena sesuai dengan tema, informatif, dan kreatif sebagai salah satu bentuk komunikasi program bagi masyarakat. Dari enam delegasi fakultas Vokasi UB pada Olimpiade Vokasi atau OLIVIA, terdapat satu tim yang menjuarai kategori poster. Tim tersebut adalah tim adinata yang masuk dalam kategori literasi keuangan. Mengangkat ekonomi hijau, hasil karya tim ini mampu mencuri perhatian dewan juri sehingga mampu memperoleh juara satu. Kami dari tim integer Universitas Bawajaya yang kemarin telah mengikuti Olimpiade Vokasi Indonesia yang menjadi tuan rumah UNS, Universitas Bawajaya Semaret. Kami menjadi juara satu bidang scientific paper, khususnya Scientech yang kami dengan judul Eko Oil, pembuatan aplikasi Eko Oil, dengan judul apa? Pengelola aplikasi Bapak Minyakilata untuk keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Jadi penyusunan paper kita itu sekitar 4 minggu ya. Kita melakukan observasi ada di Kabupaten Malang, ada di Kota Malang juga. Dan Alhamdulillah dari observasi tersebut membuahkan hasil yang memuaskan. Atas prestasi tersebut, Dekan Fakultas Vokasi UB MK Mawardi memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Wakil Dekan 3 serta staff yang telah memimbing dan mendampingi mahasiswa hingga mampu memperoleh prestasi nasional pada ajang Olivia. Tahun-tahun saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wadidika dan Pak Izikri sebagai staff Pak Diwadidika yang telah menyantarkan teman-teman dari Fakultas Vokasi beberapa saya yang kemarin mengikuti kompetisi Olivia yaitu kompetisi mahasiswa vokasi secara nasional di UNS dan Alhamdulillah ada beberapa kategori, ada 6 kategori yang dimenangkan mulai dari juara 1, juara 2, dan kategori dan harapan. Hingga pada siang hari ini sebagai sebuah kebanggaan kita diterima oleh Pak Rektor untuk memperoleh apresiasi dari beliau atas capaian yang diperoleh oleh mahasiswa dari Fakultas Vokasi.